Petugas Pusat Laboratorium Forensik Obes Polri mendatangi tempat pembuatan tape ketan yang diduga beracun di Bandung, Jawa Barat pada Rabu Sore. Kepolisian memeriksa sampel sekaligus membawa bahan dasar tape ketan yang sudah menewaskan dua orang tersebut. Akibat peristiwa ini, pemilik tempat pembuatan tape ketan ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukumuan lima tahun penjara. Tim Pusat Laboratorium Forensik Obes Polri didampingi anggota Satres Krim Polres Purwakarta mendatangi kediaman omat di Cililin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu Petang. Omat merupakan pedagang keliling tape yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian di Purwakarta dalam kasus tewasnya dua orang warga. Kasus keratina ini juga mengakibatkan 58 warga lain yang dirawat di rumah sakit. Selama satu jam lebih, tim Pusat Laboratorium memeriksa sekaligus mengambil sampel bahan dasar olahan tape. Kedatangan tim Pusat Laboratorium bersama anggota Satres Krim Polres Purwakarta sendiri sebagai upaya penyelidikan terkait kasus ini. Sementara warga sekitar tidak menyangka jika tape yang dijual omat berbuah petaka hingga merenggut korban jiwa. Padahal sudah 20 tahun omat membuat sekaligus menjual tape, namun tidak pernah ada yang keracunan. Aparat kepolisian dalam kasus ini telah menetapkan omat sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan sementara, penyebab puluhan warga keracunan hingga merenggut dua korban jiwa akibat mengkonsumsi tape. Namun belum diketahui pasti, tape yang dikonsumsi mengandung bahan kimia atau racun sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Karena hingga kini sampel makanan masih diselidiki polisi termasuk pusulah formabes polri. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Baju Rohman untuk CAC, RTV. Pemirsa jumlah korban keracunan masal yang diduga dari jajanan tape ketan di Purwakarta, Jawa Barat hingga kini sudah mencapai 58 orang. Dari 58 warga yang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara 6 orang korban masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kabupaten Purwakarta. Setelah sempat menjalani perawatan Eti Suhaiti 53 tahun, warga Kampung Bunisari Kecampatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini akhirnya meninggal dunia pada hari selasa lalu. Ibu dengan 3 orang anak ini diduga tewas akibat keracunan tape ketan yang dibeli dari seorang pedagang keliling. Tape ketan dijajakan saat menjelang pergantian tahun baru yang dipada hari Sabtu lalu. Eti Suhaiti merupakan korban kedua yang meninggal dunia dengan dugaan keracunan tape ketan. Sebelumnya satu korban lainnya bernama Roni Sutis, 641 tahun, warga Bojong Purwakarta, juga meninggal dunia pada minggu malam dan telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Pak Endang yang merupakan suami dari korban tewas mengaku awalnya ia menyantap makanan berupa tape ketan yang dibeli dari pedagang keliling. Beli itu cuma 5 ribu, baru dah 5 ribu. Pas ibu makan, ibu banyak tuh makannya. Kalau abah-abah cuma 2 sendok gitu. Pas itu udah sekitar pukul 4 gitu, pukul 4 ibu rasa itu teriak gitu. Ini mentaran gitu. Tangannya mua-mua katanya, tapi gak bisa muntah. Berdasarkan data sementara, keracunan masal ini terjadi di 3 kecamatan. Yang di Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sementara sebagian korban keracunan masal akibat tape ketan di wilayah Kecamatan Bojong, Purwakarta, Jawa Barat telah berangsur pulih dan menjalani rawat jalan. Namun sebagian korban lagi masih menjalani perawatan di Puskesmas, Darangdan, Purwakarta. Aparat kepolisian masih terus melakukan pendataan jumlah korban yang tersebar di 3 kecamatan. Berdasarkan data sementara, korban mencapai 58 orang, di mana 2 di antaranya meninggal dunia. Malam Senin itu kita ketahui bahwa ada 26 orang yang keracunan. Malam itu juga ada 1 orang yang meninggal dunia. Kemudian esokan harinya, hari Senin, ini bertambah lagi menjadi 40. Hari Selasa, hari ini bertambah lagi menjadi 57. Hari ini tahun 58. Akibat peristiwa ini, pemilik tempat pembuatan tape ketan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijelat pasal Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Sefulovala, untuk CSI, RTV. Jawa Barat, 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 J